Intro Balik lagi dengan gue Randy Emberon Masih dalam konten solo gue temen temen Balik lagi dengan game House Flipper 2 Terima kasih sekali lagi buat kalian yang masih Setia buat nontonin channel gue Semoga sukses dan sehat selalu temen temen Disclaimer dulu bahwa Semua game simulator yang gue mainkan itu berdasarkan selera saya Dan selera orang itu bermacam-macam Benar bahkan untuk urusan wanita Saja ada yang suka cewek gemuk Ada yang suka cewek kurus Ada yang suka cowok gemuk Ada yang suka cowok kurus Ada yang suka orang humoris Ada yang suka enggak Jadi semua selera kita berbeda ya Jadi tujuan saya untuk bikin konten ini Hanyalah sebagai hiburan semata Jadi tolong dinikmati apa adanya Kalian boleh memberikan saran Tapi tolong yang sesuai temen temen ya Oke terima kasih temen temen semuanya Saya harap semuanya udah subscribe, like, share, komen dulu Saya berikan waktu yang belum Untuk segera untuk nge-like Karena itu membantu sekali untuk perkembangan channel ini temen temen ya Oke kita langsung mulai aja temen temen Ini house flipper nya Kita akan langsung mulai aja Karena kemarin kestau gue Gue masih ada satu rumah lagi yang besar Yang belum saya kerjakan temen temen ya Yang masih berada di zona hutan temen temen ya Kita sekarang udah kebuka 3 zona Bagi yang udah ketinggalan ya Dari story nya kita udah punya 3 zona Ada zona pantai, zona kota dan ada zona hutan ya Oh ada lagi temen temen ya Ada lagi zona hutan bertambah satu misi baru ya Oke jadi kita kali ini mau bikin Dia adalah seorang Living house with half finished interior and door frame Bikin rumah yang seperti bunker temen temen ya Yang satu lagi itu dia pengen bikin musik room Oke kita mulai dari yang besar dulu temen temen ya Kita akan remodeling rumah mewah yang Ditinggalin sama kontraktornya temen temen ya Kalau dilihat dari luar ini Bener bener seperti rumah kediaman sultan temen temen ya Oke kita disini Oh lihat sudah mulai berlumut Ya sudah mulai berlumut Kita bersihin dulu Padahal kita belum apa-apa Kita adalah pekerja yang ini ya Saya sebenarnya lebih senang Kalau kalian pilih gimana temen temen Rumah yang besar tapi megah seperti ini Atau rumah kecil tapi cukup Nah ini gak megah sih Menurut gue ini cukup lumayan lah ya Gak besar-besar banget Gak kecil-kecil banget Mungkin apa yang gue pengen kan mungkin Mirip-mirip kayak gini lah Kalau secara eksterior ya temen temen ya Udah kelihatan mewah banget Tapi sayangnya ini di hutan guys ya Pertanyaan saya Mobilnya gimana mau masuk ya Itu jalannya ancur banget temen temen Mungkin mobilnya harus range over mungkin ya Oke kita kan masih ada lagi yang mau dipakum Oke Banyak daun-daun berguguran Makanya kalau di luar negeri itu Ada yang namanya house blower temen temen ya Jadi mereka itu capek untuk nyapu Jadi mereka dikiup pakai angin temen temen ya Nah Juga banyak pengalaman temen temen Waktu itu gue pernah ngelihat orang Itu ngumpulin daun Dikumpulin Tapi dibakar sayangnya temen temen ya Menurut gue itu bukan hal yang Wow Oh namanya Gladys Gladys cakep banget ya Gladys Stone Oh dia ibu-ibu yang judes nih Iya iya oke oke Dia udah kesal katanya Pasang jendela Abis itu bikin dua ruangan yang belum selesai Satu itu adalah ruang tamu Ruang tamu Satu lagi itu kantor katanya Yang mau diubah menjadi ruang rekreasi Dan banyak kekacauan katanya Oke bersihin juga tujuan lu Install finish siap bu Oke di ibu-ibu ngeri nih Orang kaya biasanya ketus kayak gini temen temen ya Mereka ngomong tuh bener-bener on point Tak 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 Gak banyak kesebasi temen temen ya Luar biasa Oke Ada sebuah surat disana Kita tutup aja suratnya Kita tidak sopan gitu Kita lihat surat orang Ini sih parah sih Rumah orang ini sih parah sih Tukangnya sih Orang itu berpesta disini Bukannya bekerja Berpesta ya Ada piring pecah Bahkan ada pizza Ini orang fix berpesta disini temen temen ya Oke Kita mulai dulu dengan Akumpulan maybe Kita bersihin dulu lantai-lantainya Oh lihat ini Ini jejak Tunggu tuh Itu kaki orang apa Kok kakinya aneh temen temen ya Jangan bilang sini ada monster temen temen Karena untuk ukuran kaki orangnya aneh Kayak Kok aku merinding tiba-tiba gitu loh Kayak bukan kaki orang Tapi kaki monster gitu loh Oke gue disuruh jual Oke jual lagi Aneh temen 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 Bentuknya sangat Super duper aneh Ada helm proyek Aku mulai merinding temen temen Karena jejak kaki ini tidak biasa ya Tidak ada manusia yang kayak gitu Oke Oke kita mulai dulu dikit Tenang 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 Everything is gonna be oke Giong ya Entah kenapa rumah mewah ini membuat gue merinding ya Padahal rumahnya bagus loh Kita bersihin dulu Lihat ini sofanya juga dicoret-coret Ada yang ngompol Sejak kakinya aneh Jangan-jangan easter eggnya ada monster temen temen Gue ngeri aja gitu Kalau misalnya Tiba-tiba lagi jongkok gini Tiba-tiba di depan nongol gitu Kan Gak lucu temen temen ya Gak lucu itu Kalian pernah gak guys Ngalamin kejadian horror gitu Lagi Waktu itu pernah juga Kalau gak salah Tapi kejadian kecil gitu ya Kayak ada yang merhatiin gitu Kalau gue lagi Waktu itu gue lagi ngapain ya Lagi ngebenerin Apa gitu pokoknya Jadi gue kayak jongkok gitu Kayak ngerasa ada yang merhatiin gitu Sering gak sih kayak gitu Itu membuat Bulu kuduk saya merinding Sejadi-jadinya ya Ini ada Buah karya seni Oke I don't like this Mending kita atur aja Seperti ini Meja ini Kita taruh disini Dan juga untuk hiasan ini Mari kita taruh disini saja temen temen Area seni ya Oke lemari-lemari kita tutup dulu Kok ada bunyi sesuatu guys Surut-surut Aneh Wah ini sih kacau Sumpah guys gue main ini merinding Gak tau kenapa Buat yang rumah kali ini doang ya Aneh gitu loh Ini diapain nih Ini sampah Masih ada lagi yang harus kita jual temen temen ya Oke Oke jendelanya dijual diganti Masih ada 7 benda lagi yang harus gue sell Oke Udah beres Kita masih disuruh menyikat Oh Masih ada jejak kaki disini Jejak kakinya ke dapur temen temennya Masih ada 2 stains lagi Disini ternyata Vacuum Cleaner juga belum Vacuum Cleaner ternyata yang ada disini Tersin jendim ya kiong jendim Tuh liat serem banget kan Ini kalau siang sih menyenangkan liatnya ya Malam gue merinding guys Kita ambil Kita ambil rabel-rabelnya Kita sikat dulu Ih kotor sekali Disini masih ada yang harus divakum kah Ya di situs ini ada yang harus gue vakum Oh ini My bad vakum gue udah beres 4 sampah kita berdiriin dulu yang bagus semua meja-meja dapur kita tutup ini kita beresin dulu kita rapihin lilin tuh kan oke berikutnya apa yang harus kulakukan disini pak surface finish oke dia maunya seperti apa padahal bagus loh ini padahal bagus loh itu cerok-corok itu buat tv cocok banget itu tinggal templok tv pak tapi kalau selera orang kaya begini ya kita bisa ngomong apa ya guys ya oke terus saya perlu apa lagi oh kita perlu membeli window oke dia mau pasang jendela yang besar-besar ternyata ya oke oke kita pasang udah beres untuk window-window nya terus kita disuruh beli window kilimanjaro oh di atas oke beres apalagi wall decor estro wah ini cocoknya ditaruh disini ya temen-temen ya tengah ya tapi saya merasa tidak enak melihat sofanya gak sejajar sama ding-ding itu ya oke begini saja loh kan ada bunyi sesuatu guys suut-sut gitu kalian denger gak sih kok gue merinding sih game yang aneh oke terus gue disuruh beli wall lamp valkro kita harus disini satu di pintu masuk disini satu di pintu masuk disini satu kita hidupin aja guys ya gak apa-apalah ini memang gak bisa segaris karena memang bentuknya begini ya tapi ini ide yang menarik ya temen-temen ya punya ruangan buat duduk lepasin sepatu ya oke kita disuruh beli apa lagi kita disuruh beli armchair for more warnanya oke warna dia kursi dia aslinya emang putih satu lagi sebentar kita taruh agak mundur aja meja ini kita taruh disini sofa yang ini kita taruh disini ya gak sih atau gini deh karena dia gak ada pake tv sofa satu lagi kita taruh disini nah udah konfrensi meja bundar lah dulu disana oke kita punya chair taliban oke ini harus sama pasti ya betul oke sudah-sudah selesai bu oke yang daerah sini sudah selesai kita kerjakan yang sebelah sini oke berantakan kita beresin dulu aja ini kayak tempat tisu ya kita taruh disini gelasnya kita benerin kita taruh disamping sini alright ini dan ada lukisan disini kita taruh nah kamar tidurnya juga berantakan ya sebenarnya kita gak disuruh beresin ini tapi anggap aja lah bonus bu ya atau tempat-tempat ini kita taruh disini temen-temen kita susun aja ke dalam ini rumah orang kaya beda sih ya kita taruh ke dalam sini penanya ada pas bunga ada kotak isinya buku diari gitu kalau disini aja deh kita tutup ya ada kertas-kertas berserakan kita susunin dulu oke kamarnya udah berikutnya ini apa nih gue disuruh jual berbagai macam barang bekas tukang yang dulu oke oke tertutup kita mungkin harus bikin dulu ordernya finishnya ada tiga tipe ya tinggi-tiginya harus kita beli mulai dari lantainya mulai dari marble yang ditembok sama hmm concrete kita ambil dulu untuk concrete nya ini pasti sama ya concrete ya oke ini lantai bawah kayu oke sebentar lantai hitam ini apa ini oke gue stylin aja temen-temen ya kita gayain aja temen-temen dia boleh antara tiga itu oke itu nanti akan kita taruh pintu disitu jadi gak ngefek lah ya oke terus untuk lantainya alright kita tinggal beli saya tau masih beli pintu nah makanya gue bilang kensiana tadi ya nah cakep kan oke kita mulai beresin dulu untuk ruangan ini kita harus jual barang-barang yang sisa tukang-tukang dulu gak apa-apa apapun yang tersisa dari tukang ini ini adalah rezeki buat saya aduh ini akan jadi kantong buat saya ya masuk kantong saya maksudnya hasilnya 10 barang lagi harus gue jual oh ini tiga lagi copy helm satu lagi satu lagi I cannot see it ini kita buang-buang dulu sampahnya biar keliatan ya oke penuh sampahnya mungkin bisa kita buang kesini saja nope permisi ada tempat sampah kah ada tempat sampah kah disini dia bikin rumahnya agak naik bukit gitu ya menarik sih jadi sengaja bukitnya gak didater gak didaterin tapi wah ini rumah benar-benar gak ada tempat sampah baiklah kan saya taruh disini saja beresin dulu ya sampah-sampahnya terus kita vakum daun-daunnya masih ada ruang bawah yang mau kita kerjain lagi teman-teman oke semua udah beres dan kita bersihin bersihinnya udah beres masih ada yang bisa dijual teman-teman apa yang dijual dalam ruangannya ada satu benda yang bisa kita jual oh lampu hampir gue bat-bat-bat-bat-bat-bat aja apa nih oh kayu netral wood oke kayu gue masih ada kayunya sama jadi gak beli lagi oke pasang yang rapi yang rapi oke habis masih ada masih ada untung gue gak jual dulu ya lantai sudah terpasang berikutnya dia minta custom color marble ini sama deh kayaknya ini sama deh kayaknya ini jalan juga tuh sama tetap pasang aja semuanya hop abis tenang saja masih ada sisanya oke mantep oh masih ada lagi guys oke siap 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 mudah-mudahan cukup sih ini mudah-mudahan cukup habis wah ini yang terakhir guys yang bilang gue tetap harus beli enggak-enggak cukup-cukup-cukup feeling gue ini cukup pas-pasan oh my god no bye oke sudah beres lanjut untuk pengecatan dia mau warnanya grayscale wabu-abu pinter sekali dia pilihnya oh sama semuanya guys termasuk langit-langitnya juga dia minta di cat baiklah kita biarkan dulu dari sisi kiri gue dari dulu tuh pengen-pengen sih punya satu ruangan dimana buat main cave gitu ya kayaknya buat semua mainan-mainan laki-laki dimana termasuk emak kita gak boleh masuk ke dalam ruangan itu setuju gak sih guys jadi bener-bener ruangan tuh semua mainan lu dan apapun ada dalam ruangan itu tidak boleh diganggu-gugat gue punya emak tuh kadang-kadang suka banget ini ya kayak beresin-beresin gitu kadang-kadang yang gue tau niatnya baik sih tapi kadang-kadang kita memang sengaja gak sih naruh barang-barangnya agak berantakan gitu karena kita udah biasa untuk mencarinya malah diberesin malah hilang gitu kan kadang-kadang dikomentarin gitu misalnya kita punya apa gitu ya kan pengen deh punya ruangan yang udah lu gak jangan masuk kesini gitu ini warning semua wanita dilarang masuk gitu oke baru satu bintang oke dan cat semuanya ini harus jadi kecil oke beres sekarang membeli window oke terus membeli wall decor bentar-bentar kayaknya harus ada pintu gak sih satu lagi enggak-enggak dia gak butuh pintu malah maksudnya apa aneh banget dong ah aneh banget dong ini kalau gak dipasangin bimbenih gini kan oke kita lanjut untuk beli tempat tidur oh ini kamar tidur ternyata IC ini kita geser dulu kalau gitu keluar kalian cat juga kita taruh monitor-vonitor besar dulu teman-teman ya disini kurang ini oke kira-kira udah di tengah kita tambahin untuk warp rope enigi gemari baju tambahin untuk shelf luno oke shelfnya mungkin bisa di sekitar sini dan ada desk seleno gue lebih prefer untuk bikin mejanya disini sambil ngeliat alam gitu kerjanya ya mungkin ini ditempolokin ditempol saja seperti ini kita butuh chair kaliban oke warnanya no 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 materialnya suede warnanya hitam oke dan kita butuh wall dekor astro bentar jam ding-ding ini karena dia putih ada jendela ini jadi aneh jadinya ya jam ding-ding ini kita taruh di sekitar sini nah jadi jam ding-ding gede dia terus ada wall dekor astro ini kita taruh di atas tempat tidur nah jadi keren ornamennya terus itu kita butuh ada mirror dia butuh cermin oke kamu bisa bercermin disini saja karena sudut disitu bebas ya coffee table oke coffee table ini gue rasa untuk meja sampingnya ya oke berarti kalau gitu jendela ini tidak cocok ada disini mungkin gue taruh disini dulu ya oke berarti begini saja teman-teman shelf ini kita sementara kita taruh disini dulu lemari ini berarti harus gue geser shelfnya kita taruh disini lemari ini kita geser ke disini juga untuk kacanya kita geser disini mungkin shelf ini kita pasang disamping dia apa ya oke motornya disini odornya udah kebeli kok kita kasih ceiling lem futura anjas kita tambahin dash lamp wah bagus nih funitor-funitor yang ada disini dash lampnya kita geser sini sikit kita hidupin kita tambah dash lamp jensport oke kiri dan kanan dari tempat tidur ini kita tambahin window lagi IC IC teman-teman ini mengubah segalanya jadinya ya ruangannya jadi apa yang gue tata jadi kelihatan aneh karena gak center jadinya oke nah gini oke lah masih acceptable lah masa iya tidur ngadepnya kaca sini kan aneh kan itu harusnya begini office nya begini oke ini semua udah beres di ruangan ini ya ini menurut saya teman-teman ya menurut saya sih seperti ini ya menurut saya sih seperti ini yang optimal ya entahlah kalau menurut kalian ya ini selera saya soalnya mungkin kita jual aja untuk ini juga kita jual sisa-sisaannya nanti kita beli lagi aja tidak apa-apa oke di luar ini masih ada sedikit yang harus gue kerjakan yaitu menyikat oke pekerjaanku sini sudah selesai tutup pintunya kita beranjak ke lantai bawah wah ini dia nih sangat PR nih ini apaan weh oh tempat sampahnya ada disini tempat sampah rumah ini ada disini teman-teman oh iya itu keluar notifikasinya yang who says outdoor bean have to be outside teman-teman ini anebar kayak tangan kayak tangan gitu guys vakum cleaner dulu ada semacam kayak kaca gitu ya ini gue setuju sih kalau untuk pecahan kaca mungkin lebih optimalnya pakai vakum cleaner sih kita sering pakai sapu mungkin kurang bersih ya tapi katanya vakumnya disini kurang sedikit lagi teman-teman sementara sepertinya sudah oke sudah hilang artinya sudah beres ini bisa gue buka gue ambil sampah yang tadi gue buang tutup lagi kita masukin disini teman-teman ya ini ruangan apa oh dia punya kamar mandi di bawah siap ini kita jual-jual dulu teman-teman ya kita jual-jual dulu biar bersih semuanya ini harus gue jual ini mungkin mungkin meja kerja tukang-tukangnya dulu ya diubah jadi meja kerja mereka gitu ya abilo oke kita lanjut ke tugas pembersihan dulu daun-daunan kita bersihkan dulu teman-teman ya kita terasa 30 menit sudah berlalu masih enjoy untuk masih kalian masih enjoy teman-teman masih enjoy sekali kah dengan pembersihan rumah ini kalian kalau ada apa-apa sambil ngobrol-ngobrol teman-teman jadi gue pengen bikin kontennya juga interaktif jadi selama gue lagi konten kalau kalian memang menonton sampai detik sekian mungkin kalian bisa komen di bawah bang jawab pertanyaan anda di detik sekian wah itu gue seneng banget teman-teman ya berarti kalian memang beneran nonton dan kita bisa berinteraksi gitu teman-teman ya oke kita bersihin dulu bekas tangan tadi di atas tuh kayak bekas kaki apa ini kayak tangan monyet deh kalau gini aku rila gitu ya oke maaf oke maaf tidak kelihatan soalnya asat mata oke ini udah kita bersihin saatnya kita membeli jendela-jendela di tangan kita barulah rumah ini jadi cantik oke oh i see dia disini oke kita buka-buka dulu ya kali bareng-barengnya apa-apa aja ya ini apa ini oh hiasan ding-ding oke i see ada ini pot bunga kah ada permainan scrabble taruh disini oh ini ruangan permainan emang kalau orang kaya beda ya ada ruang permainan dia isinya buku ya Romeo and Juliet ada rubik gue sampe sekarang gak bisa main rubik gak jago kita apa tuh bola pingpong ini seperti bola-bola nanti kita susun ya temen-temen wah bolanya banyak banget warna-warni oke masih ada temen-temen ya bola-bolanya waduh bola-bola ini bisa taruh di atas mungkin gak sih tempel ke ding-ding gitu bisa jadi hiasan sih oh ini meja biliar bola-bola meja biliar ini oh baru gak gua 12345 bla 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 itu ya sampai 19 dong oke anggap lah ini biarin dulu lah kita beli-beli dulu ya pull table oke kita beli dulu pull table nya karena kita susunnya langsung disitu nanti ya untuk bola-bolanya kita susun seolah-olah ini ada yang nge-break bola satunya ada disini bola 2 ada di mulut sini kira-kira ini jago banget lah ceritanya ya ini bola 8 disini kita mulai susun random aja bola 9 bola 9 ada disini ceritanya jago break susun bola-bolanya nah ini lebih enak kan oke bola putihnya ada disini alright sudah selesai kita beli berikutnya kita butuh speaker 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 harusnya sih seperti ini ada dua ya oke bentar bentar speaker di pojok sini kita atur sedemikian rupa oke stereotype oke kita butuh meja berarti kotak butuh coffee table oke coffee table nya mungkin kita taruh di seter sini butuh kursi alright alright berarti ruangan ini gue perbesar dulu ya gue punya ide gue punya ide lebih baik jadi begini saja yang ini gue geser di ini terus yang kayak hiasan apa ini yang aneh ini kita taruh disini yang ini kita geser bentuknya seperti ini saja coffee table ini kita geser disini kita beli dulu untuk sofa nya disitu disitu armchair nya kita beli satu disini karpet oke karpet karpet ini mungkin ke lebih ke ruang entertainment ini nah ada stick kitanya abis main gitu abis nyodok gitu ya oke ini ada shelf luno shelf nya mungkin kita taruh disini ya anggapannya buat taruh stick biliar gitu teman teman ya oke buat scrabble ini kita taruh di meja tengah terus kita butuh stereo speaker disini ya kita hidupin gak sih bukunya kita oh gak bisa oke mainan rubik ini kita taruh disini disamping terus dia butuh pot bunga pump pot pump pot kita taruh disitu kasih majesty pump kasih floor lamp di sudut sini satu gak sih satu doang cocoknya speaker nya harus dua teman teman ya kalau gak aneh ya oke ini satu lagi stick biliar nya kita taruh disudut sini oke sudah beres teman teman ruang rekreasi mereka sudah selesai saya design teman teman ya dengan apa yang dibutuhkan jadi disini dia duduk sambil main scrabble denger musik anjay ini kehidupan gue yang gue impi impikan banget ini dong bang oke masih ada lagi yang harus gue kerjakan di luar tinggal sedikit lagi teman teman ya akhirnya rumah ini sudah tidak terlihat seram lagi ya kita tumpulin sampah kita vakum akhirnya rumah ini sudah tidak terlihat serem lagi malah kelihatan mewah dan pengen gue tinggal disini teman teman ya pengen gue ini serem banget di tangan kita semua selesai gokil gokil teman teman kita sudah berhasil menyelesaikan rumah mewah ini teman teman ya kita sudah designin ruangan buat dia tidur satu kamar oh ini kamar guest room tadi gue ingat dia bilang ini adalah guest room guest room terus oke kita bersihin dulu semua sisa-sisa yang kita punya ya ini kamar mandinya ini kamar utama dia kamar dia pribadi ini guest roomnya guest roomnya deket sekali ya menyatu ding-ding dengan kamar master bedroom ya kasih meja buat nyantai masuk ke lantai bawah ada ruang rekreasional kelilingin kaca yang sangat super berkozy ada toilet sendiri ada meja bilyarnya ya gue taruh sofa disini ini bisa digeser gak oke tapi gak bisa karena mentok sama kursi ya oke teman teman menurut kalian bagaimana gue udah selesai mengerjakan rumah yang super duper bagus ini kalian boleh dong tulis ratingnya di bawah menurut selera kalian gimana apakah selera kalian sama sama gue atau menurut kalian lebih bagus begini bang nah kalau menurut saya gitu ya oke terima kasih buat semua yang sudah menonton saya pamit undur diri dulu thank you semuanya yang udah nonton sekali lagi sampai jumpa lagi have a nice day dadah dadah dadah